cuma pake hp edit foto challenge episode pertama ini akan merubah foto banjir jadi lebih estetika dan instagramable selamat datang di kamu juga bisa balik lagi sama aku hari obi musim hujan ini ya pastinya identik sama yang namanya banjir apalagi di kota-kota besar di Indonesia kayak di Jakarta nih dan hashtag banjir 2020 itu lagi trending-trending nya kan di twitter pas banget nih kita akan ngedit foto-foto yang beredar di internet apalagi foto banjir biar itu enak dipandang caranya gimana yuk ikutin sama-sama nah pertama-tama ini kita ngambil-ngambil fotonya di twitter aja yang kayak aku tadi bilang kan di hashtag banjir 2020 ya kita cari-cari di twitter aja nah sebelum cari-cari ini enaknya nonton video-video banjir yang santuy-santuy ya ini nih ini nih nih bentar 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 ya bentar bentar nah ini warga Jakarta ini santuy banget ya kalau lagi banjir ya gak tau kenapa ini 2020 ini banjirnya santai banget sepertinya udah keseringan mungkin ya nah kita cari-cari fotonya oke nah ada beberapa foto langsung di edit bisa kita akan kumpulin beberapa foto buat kita edit ya terutama edit airnya ya disini kita pakai aplikasi yang namanya Snapseed nah aku udah download tadi aplikasinya terus kita akan langsung ngeditnya gimana caranya yang pertama itu tap nih tap fotonya nah di sebelah ini ada screen recorder yang tadi kan oke habis itu cari foto-foto yang pengen kalian edit foto-foto banjir nah kalau yang ini nih oh jangan nih ini foto Patrick pas kebanjiran ya bikini bottom kebanjiran bukan kita balik open lagi salah foto salah foto salah foto nah ini pas nih ini banjir Jakarta kapan hari nah gimana caranya kalian kalau udah pilih fotonya pencet tools tools disitu ada brush ya brush terus pilih temperatur nah temperatur ini kalian turunin ya turunin jangan dinaikin kalau dinaikin malah banjirnya kelihatan lebih banjir gitu disini kita turunin sampai paling minimum disini aku pakai minimal min 10 habis itu brush aja bagian airnya yang kebanjiran gini nah nah kita gosok-gosok ya airnya sampai jadi biru nah kalau di Jakarta kalau yang coklat aja santuy banget apalagi yang biru kayak gini kan ya auto auto nyelam nah disitu nah ini kelihatan kayak banjir-banjir di ya kan kan banjir-banjir di beritanya banjir di Jepang tuh yang akhirnya biru-biru nah bisa jadi tuh akhirnya pakai aplikasi ini tapi gak tau ya nah ini nah terus langitnya juga bisa kita cerain dikit kan masa mendung terus Jakarta gak mungkin nah agak biru dikit hmm kayaknya gak mungkin ya terus gitu kita agak cerain nah hasilnya ini kayak gini nih jadi airnya lebih terlihat lebih biru ya kayak air-air kolam yang ada di Gor kayak di apa GBK itu kolamnya itu auto nyemplung deh kita nanti temen-temen bisa cari-cariin tuh foto-fotonya di hashtag banjir 2020 di Twitter buat di edit-edit sekalian nonton video-video yang santui-santui itu nah ini adalah beberapa foto yang barusan kita edit gimana nih guys gampang banget kan merubah air banjir yang keruh dan jorok itu jadi terlihat biru dan enak dipandang auto diminum ya dan makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis kita doain nih banjir di mana-mana di Jakarta di kota-kota kalian yang kera banjir tuh segera dan pemerintah bisa nanggul lagi dengan cepat selamat mencoba ya untuk edit-edit foto yang kayak itu tadi kalau aku bisa kamu juga bisa dan pemerintah